Pemirsa seekor buaya muara sepanjang 3 meter muncul di sungai Batang Kandis, Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Kemunculan buaya membuat resah warga karena berdekatan dengan permukiman. Diduga kemunculan buaya karena cuaca panas yang melanda wilayah Kota Padang dalam beberapa pekan ini. Warga sekitar Sungai Kandis, Kota Tangah, Padang, gempar dengan kemunculan buaya muara yang asik berjemur di atas sebuah batang pohon kelapa yang sudah mati. Pendampakan buaya sontak membuat warga kaget. Lokasi keberadaannya terjauh dari permukiman pada penduduk. Di lokasi tersebut juga biasanya menjadi tempat memancing dan mandi warga setempat. Warga pun khawatir dengan kehadiran buaya berukuran besar tersebut. Mereka dihimbau agar tak beraktivitas di pinggir sungai untuk sementara waktu. Tidak tahu juga saya ada informasi juga, buaya ini tahu-tahu sudah berjemur saja di sebatang pohon kelapa ya. Terus karena ada satu warga, jadi karena namanya buaya buat buas ya. Ini warga pada takut juga, pada ingin lihat. Itu sampai ada buaya berjemur di atas pohon ini. Apa ukurannya, Mas? Ya, kira-kira 3 meteran. Pemerintah sempat diminta turun tangan untuk menangani keberadaan buaya. Banyak berutama kali menampakkan diri, padahal sungai tersebut sering dijadikan lokasi aktivitas warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda, melaporkan. Aporkar. Terima kasih. Terima kasih.